Intro Pengurus Pogdar Kamtikmas, Kasih Selatan adakan acara pelantikan Ketua Pogdar Kamtikmas Sektor Bekasi Selatan dan Subsektor 25, Subsektor 26, 27, 28 dan Subsektor 29 untuk Masa Bakti 2019-2021. Acara pelantikan dilaksanakan di gedung PGRI Kota Bekasi, Perumahan Puri Asih, Jakastia, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang hadir berharap dengan terpilihnya Ketua Pogdar Kamtikmas yang baru, semua keamanan dan ketertiban di wilayah Bekasi Selatan dapat terjaga dengan baik. Selain Wakil Wali Kota, Kapolsek Bekasi Selatan, Polres Petro Bekasi, Kompol Bambang mengatakan akan harapannya untuk kerjasamanya antar Pogdar Kamtikmas dengan Kapolsek Bekasi Selatan dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kesamaan komitmen untuk menjaga Kapolsek Bekasi Selatan. Kami selaku Kapolsek Bekasi Selatan tentunya sangat berharap sekali yang pertama adalah kerjasamanya, kerjasamanya antara Pogdar Kamtikmas dengan pihak Kompolisian dalam halnya Polres Petro Bekasi Selatan. Kemudian yang kedua juga bersama-sama kita punya komitmen untuk mengamankan gangguan Kamtikmas di wilayah Bekasi Selatan. Carudi, Ketua Pogdar Kamtikmas yang baru terpilih mengatakan akan berusaha menguatkan kerjasama antar subsektor dalam mengemankan wilayah Bekasi Selatan dari gangguan Kamtikmas. Ketua Pogdar Kamtikmas yang baru terpilih mengatakan akan berusaha menguatkan kerjasama antar subsektor dalam mengemankan wilayah Bekasi Selatan. Ketua Pogdar Kamtikmas yang baru terpilih mengatakan akan berusaha menguatkan kerjasama antar subsektor dalam mengemankan wilayah Bekasi Selatan. Ketua Pogdar Kamtikmas yang baru terpilih menguatkan kerjasama antar subsektor dalam mengemankan wilayah Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.